Halo, udah dikasih clue nih, Sarinah Kali ini kita bakalan nge-review hotel baru di Jakarta Pusat yang lokasinya ini dekat Sarinah Well, pasti kalian udah gak asing lah ya, nama hotelnya itu adalah Ashley Ashley hotel ini dia ada yang di Wahid Hashim, lalu di Sabang, dan yang terbaru itu di Ashley Tanah Abang Hayo, siapa yang udah pernah staycation di semua hotelnya Ashley? Untuk hotel Ashley yang di Tanah Abang ini berasa kayak lagi di Art Gallery Begitu kalian masuk ke lobbynya, nuansanya tuh berasa banget mewah dan juga modern Untuk proses check-in disini seperti biasa, jam 2 siang dan disini gak ada depositnya ya bestil Lalu kamar-kamar disini kalian bisa pilih yang smoking room ataupun non-smoking Oh iya, cuma dapet satu kartu akses nih, tapi tenang aja Karena untuk power di kamar itu bisa pake kartu apapun Udah penasaran ya sama kamarnya? Yuk 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 Jujur lini ya, pas keluar dari lift itu, ini hotel apa-tempat pameran ya Sepanjang jalan ke kamar tuh mata dimanjakan banget Hah, pokoknya banyak banget loh ini spot-spot buat foto shanty Sampai jumpa lagi Dan ini dia kamar yang kita tempati Tipenya eksekutif room Jadi tipe yang murah itu superior Lalu deluxe dan kemudian eksekutif ini Dari ketiga room ini menurut aku yang bikin beda itu cuma luas kamarnya aja ya Selebihnya sama Nah selain itu juga ada tipe family dan suite room Untuk fasilitas kamar yang jadi ciri khasnya Ashley banget Dan yang bikin aku suka sama Ashley tuh salah satunya karena ini Di kamar mereka nyediain speaker bluetooth Dan itu ada di semua hotelnya Ashley Mereka juga sudah menggunakan smart TV loh Kalau di Wahid Hashim dan Sabang hanya kamar tertentu yang menyediakan Netflix Sedangkan yang di tanah abang ini semua tipe kamarnya sudah support buat nonton Netflix Sayang banget sih di kamar gak ada kulkas kecil Emang shady Entah itu memang gak ada atau belum ada karena hotelnya masih baru banget gak tau ya Tapi kalau kalian staynya di tipe suite itu ada kulkasnya gede lagi Dan untuk fasilitas lainnya di dalam kamar ada coffee maker, sendal hotel, safety box, bedrope, hair dryer, emnetisnya juga lengkap, air panasnya mantep dan AC-nya pun dingin banget Harga kamar disini mulai dari 700 ribuan sudah include sarapan buat 2 orang Dan yang pasti harga hotel itu bisa berubah-berubah Jadi kalian tinggal bandingin di berbagai aplikasi OTA ya owners Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah untuk sarapannya sudah buffet ya dan mereka menyediakan menu yang bervariasi Mau ingetin juga kalau pas sarapan di hotel yang menyediakan buffet begini Tolong banget nih ambil secukupnya aja Jangan sampai menyenyakkan makanan yang sudah kalian ambil Oh iya ada tips juga nih dari aku pribadi Kalau kalian lagi stay disini terus ada ketan hitamnya Jangan lupa nyobain ketan hitamnya Tapi cara makannya dicampur pakai coco crunch sama susu gitu Ternyata enak Dan untuk restorannya pun juga dibuka untuk umum Mereka menyediakan beberapa minuman lalu makanannya ada western dan indonesian food Selain itu disini juga ada meeting room Mungkin buat owners yang mau ada acara bisa juga nih ngadain acaranya disini Kalian bisa langsung hubungi Ashley untuk info lengkapnya atau cek-cek instagram mereka ya Oh iya buat yang sudah berkeluarga nih ditambah punya anak-anak kicik ya Kayaknya harus banget bawa keluarga liburan staycation disini nih bun Karena hotel Ashley yang di tanah abang ini mereka ada kolam renang indoor Jangan lupa bawa floaties juga buat foto-foto cantik di kolam renang Lokasinya Ashley ini kalau keluar dari hotel Mia ke kanan itu pasar tanah abang Lalu kalau ke kiri tinggal lurus aja itu Sarina Nah kemarin sempet nyobain jalan kaki dari hotel ke Sarina Bagi aku cukup capek ya bestih Maklumlah gak biasa jalan kaki Tapi kalau bawa kendaraan juga nanggung banget Ya pokoknya kalau kalian stay di Ashley Jangan lupa main-main ke mall pertama di Indonesia yang baru dibuka lagi Dengan wajah barunya Well buat kalian yang belum subscribe Please banget di pecah tombol subscribe-nya Oh iya jangan lupa di like dan share juga ya See you next review Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax